Rata-rata kalau yang datang mah itu belanja ya, beli gitu. Kalau reseller rata-rata dia pakai WA. Oh lewat WA ya. Tapi prosesnya kirim atau dia datang sendiri? Semua ambil. Ambil ya? Semua ambil. Bisa dikirim ya Pak ya? Enggak. Sampai saat ini saya enggak pernah ngirim karena waktunya enggak ada ya. Ya kalau saya sering ngomong gini, nah saya pengusaha kecil kok. Iya kan saya pengusaha kecil. Cita-cita dari dulu itu cuma gimana nyerapin makan. Dari usaha ini Pak? Iya. Kan saya dulu kerja, tapi kalau orang kena PHK, kalau saya bukan pensiun. Oh dulu pensiun. Pensiun. 18 tahun yang silam lah. Tapi di usaha ini juga bukan? Iya. Saya sejak pensiun ya usahanya di sini. Sebelumnya Mas, saya kerja di pasir semen. Pasir semen? Iya. Saya kerjanya di proyek. Saya dulu kerjanya di proyek, bukan di rote. Bukan di rote. Sudah pensiun itu kan di rumahmu lebih baik cari usaha. Dan memang, alhamdulillah sih, saya itu resep itu mencari dan berdiskusi dengan teman-teman. Awalnya itu? Iya. Alhamdulillah biasanya begitu nanti ada dia jedahnya tuh kalau menjelang maghrib. Suka ada jedah gitu. Itu paling cepat, berapa jam tuh Pak Abis? Paling cepat 2 jam. 2 jam. Itu berapa piece sih? 300. 300? Iya. Ini bawa 300 piece? Enggak ini. Termasuk di dalam dus ini semua. Di sini udah lagi. Tuh. Masih banyak. Tuh. Dua dus ya Pak. Tuh. Sebenarnya bukan belajar, mencuri. Oh, mencuri resep. Mencuri. Kemarin paling banyak berapa resellernya Pak? Reseller mah banyak. Hanya gitu. Kalau saya selalu gitu patah tumbuh hilang berganti. Hanya terakhir itu. Jatuh tumbuh seribu. Enggak juga lah. Hanya semua reseller itu pada enggak sabar. Itu aja. Jadi tipsnya apa nih Pak? Buat para reseller nanti yang selanjutnya? Perhatikan kualitas goreng. Itu nomor 1. Nomor 1 dari kualitasnya ya? Jangan merubah gitu ya? Jangan merubah yang sudah saya arahin. Berarti pas dia datang nanti dia arahin dulu di sini Pak? Iya. Diajarin dulu. Kalau yang agak jauh saya by WA. By WA. Selalu saya ngomong. Apa gorengnya? Rahasianya? Enggak ada rahasia. Enggak ada rahasia. Cuma margarinnya mesti banyak. Gitu. Supaya dia masuk ini seperti gini. Gini kan dia enggak ada margarin ya. Kosong ya? Coklat, pisang coklat, kering kan? Setelah digoreng gini kan dia harus masuk. Mbak Durian di sini. Kalau dia gini. Dia akan kering dalamnya. Margarinnya masuk? Margarinnya masuk. Dengan enaknya roti ini kan sebenarnya kalau margarinnya ngeresap. Jadi kuncinya di margarin ya Pak ya? Betul. Kuncinya ada di situ. Jadi kalau saya bilang apa istimewanya? Enggak ada. Hanya kehatian-kehatian saja. Menjaga kualitas. Terus mendengar keluhan dari customer ya. Karena saya sering sekali dengar di reseller saya yang beli kesini. Itu adalah ngeluhnya satu. Margarinnya enggak berani. Ditegur, diem aja gitu. Kan mereka suka ngasih contoh tuh. Lihat tuh kalau dibuaran, kalau ngasih margarin. Kan banyak bener gitu. Jadi rasanya pasti enak deh gitu. Ini kalau untuk margarinnya habis berapa toplesnya Pak? Kalau... Itu malah jualan? Oh iya. Macem-macem. Kalau saya seperti awal lebaran ini kan saya buka. Saya bawa masih enggak banyak. Kira-kira 3-4 kilo lah. Kalau waktu pik-piknya kemarin vilarumah bisa 5 kilo. Oh 5 kilo bisa. Tapi turutnya enggak jauh-jauh aman. Enggak, enggak jauh. Itu untuk berapa piece? Roti itu. 300. 300. Untuk yang mau reseller Pak ini. Minimal berapa piece nih Pak? Sebenarnya enggak ada. Enggak ada minimal ya? Enggak ada. Karena konsepnya itu saya itu bukan mau cari duit dari reseller secara seperti franchise. Kan orang kan nulisnya franchise. Kalau franchise kan jual nama ya Pak? Jual nama. Nah kalau saya enggak jual nama. Maunya aja gitu. Harga terserah. Mau apa. Saya kadang-kadang gimana ya. Saya hidup juga mulai dari awal ya. Mulai dari kesulitan. Maksudnya kesulitan itu panik ya. Jualan apa. Ini duit tiap hari pasti keluar. Iya kan. Nah sekarang orang kalau mau franchise berarti dia duitnya banyak. Kalau dia mau jadi reseller dia lagi usaha. Merintis. Merintis. Kegagalan tuh enggak banyak. Banyak yang dulu sebelumnya reseller saya. Bukan. Dulu sih saya awalnya cabang. Saya dulu punya 10 cabang. Tapi sekarang disuruh buka cabang. Oh ya. Itu kelapa alasan untuk membedakan satu tempat aja. Nah kalau. Bukan. Kalau saya cabang itu saya bosen sama SDM-nya. Karena SDM-nya itu selama saya 10 punya cabang. Sampai terakhir itu enggak ada satupun yang menguntungkan saya. Ngerugi ini ya. Lebih baik dijalani sendiri ya. Lebih baik dijalani sendiri atau jadi reseller. Dulu penghasilan 10 cabang sama sendiri berarti besaran sendiri ya Pak ya. Iya karena duitnya enggak ada yang balik. Enggak ada yang balik. Iya. Nah itu kalau orang ngomong. Saya suka nonton kan di Youtube. Termasuk yang Chris Bow punya tuh. Iya. Saya suka ketawa. Cita-cita punya cabang banyak. Nanti kalau udah punya cabang sakit kepala ya enggak ada. Karena saya pengalaman banget. Dulu pas 10 cabang itu nyampe berapa penghasilan kotornya Pak? Kotornya sih teorinya mustinya gede banget ya. Gede banget. Nyampe 5 kali WMR ya? Oh jauh lebih. 10 kali. Lebih. Kalau lagi punya cabang. Tapi enggak pernah keterima duitnya. Tentu kan langsungnya kotornya ya Pak ya? Eh. Kotor ya? Iya. Catatan ada. Tapi duit enggak ada. Kalau sekarang nyampe berapa kali lipat di jalannya? Lebih dari itu kan? Kalau di jalannya ini sendiri sih. Diitung aja ya. Kalau. UMR berapa sih sekarang? Sekarang. 5,1. 5,1. Kotor tuh kan? Iya. Kalau saya kotor ya 5 kali lah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini ngelewatin gaji manajer dulu ya. Karena saya dulu, saya jujur ngomong waktu saya dipensiun kan saya dipanggil balik. Dipanggil balik. Disuruh mulai lagi gitu. Responnya gimana Pak? Saya enggak mau. Enggak mau. Udah tua. Udah saatnya untuk menikmati hidup ya Pak? Mencoba gitu. Sebenarnya apa? Tidak menikmati hidup ya. Enggak tau. Saya bosen. Kerja tuh bosen. Ikut orang itu ya? Ikut PT. Itu bosen. Karena saya kerja tuh 21 tahun. Di satu PT saya jual kerja. Akses-aksesnya berapa? Tapi ya dagang gitu. Jadi bisa menempali lebih malah ya Pak ya? Hanya masalahnya ngerintisnya itu loh. Yang selesai Pak ya? Karena ngerintis lu mental. Ini untuk orientasinya ada apa aja sih Pak? Ada 10 tuh Pak. Oh 10 di depan ada ya? Dengan harga-harganya eh lalu. Oh harganya juga variasi. Dari mulai harga berapa nih Pak? Dari Rp2.500 sampai Rp7.000. Sampai Rp7.000. Enggak juga. Jadi kalau ada orang minta ditambah ya berarti tambah harga. Seperti umpamanya hotdog Rp7.000. Dia minta ditambah keju ya jadi Rp8.000. Kalau yang pakai topping itu? Ya itu Rp7.000. Yang pakai topping semua Rp7.000. Oh topping semua Rp7.000 ya? Iya. Ada apa aja nih Pak? Coklat keju, pisang coklat keju, hotdog. Ya itu Rp7.000 itu hanya dasar ya. Banyak orang yang minta Pak keju-nya ditambahin Rp1.000. Pak coklatnya tambahin Rp1.000 gitu. Ini luar biasa Pak baru buka langsung antri gini. Alhamdulillah. Mulai dari dulu juga begitu. Dari awal buka? Iya. Itu kenapa saya maaf-maaf enggak mau terima dulu. Aduh. Kewalahan ya Pak ya? Kewalahan, stres saya. Jujur aja ngomong stres saya.